Assalamualaikum, hai bunda apa kabar? Alhamdulillah aku bisa upload video lagi kali ini edisi belanja ke pasar karena setelah sayur-sayuran di kekasih udah pada habis jadi ini kita ke pasar yang dekat rumah aja ini tuh pasar kaget cuman ada 3 kali seminggu di hari Senin, Rabu sama hari Sabtu nah ini posisinya aku belanjanya di hari Senin pak suami beli genjer, kangkung pepaya sama sereh di ibu yang ini untuk pepaya nya itu harganya 10 ribu daun genjernya tadi 5 ribu kalau daun kangkungnya 3 ribu sama serehnya 2 ribu kalau untuk di pasar ini dia tuh agak sedikit lebih mahal ya untuk harganya dibanding sama pasar induk yang dulu aku pernah belanja itu lebih murah tapi lokasinya cukup jauh dari rumah kalau disini emang agak mahal sedikit tapi dia dekat rumah ini kita lanjut jalan lagi aku pengen banget cari daun labu biasanya tuh disini ada terus itu pak suami liat daun katuk katanya dia inget dulu bahwa pas aku hamil sering kesini beli daun katuk eh pas hamil pas aku udah melahirkan pas lagi menyusui itu katanya daun katuk bisa mempelancar asik ya jadi itu hampir setiap hari aku tuh makan daun katuk dan pak suami belinya kesini daun katuknya itu disini banyak tapi sekarang aku udah gak menyusui lagi jadi udah gak makan daun katuk lagi karena emang gak terlalu suka ya kemarin makannya cuma karena harus katanya biar asiknya lancar gitu terus ini kita lagi liat-liat sayur tadi kan aku pengen daun labu nah ini ada daun labu tapi kurang pres gitu jadi kita gak jadi ambil karena udah pada begitu bentukannya akhirnya kita beli sayur yang lain aja ini aku ngambil kacang panjang sama pak suami ngambil daun apa itu sayur daun lenca kata ibunya kita belum pernah cobain jadi penasaran kita beli satu tapi ternyata pas udah sampai rumah pas dimasak itu sayur pahit banget kita gak akan makan jadi kita gak akan beli lagi sayur itu karena kita gak bisa makannya pahit banget terus aku ngambil daun seledri sama daun bawangnya buat dimasak sob kalau untuk ayam daging kemarin tuh udah beli di indogrosir tapi kemarin indogrosir itu gak beli sayur makanya baru beli sayurnya sekarang di pasar terus kita ini juga beli tempe tempe yang kecil-kecil ini sebungkusnya 2 ribu beli 3 itu 5 ribu kalau yang besar sama yang dibungkus daun itu harganya 5 ribu terus aku juga beli tahu putih disitu 5 ribu terus ini disebelahnya ada ibu-ibu yang jual tauge sama pepaya mengkel yang udah diiris-iris terus ini pak suami juga jajan katanya pengen kue pancong ini beli eh kue pancong bukan ini namanya kue pukis ya kue pukis itu campur 5 ribu udah dapet 1 keraset gitu pokoknya kalau ke pasar ini kita tuh wajib banget beli kue pukis ini karena kuenya enak dan murah 5 ribu tuh udah dapet sekantong gini terus ini kita lanjut lagi disebelahnya ada yang jual cemilan snack ini tuh satu bungkusnya 4 ribuan beli 3 10 ribu kita beli 10 ribu aja dapet 3 bungkus dan selesai belanjanya ini kita mau otw pulang alhamdulillah sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya assalamualaikum bunda-bunda kemudian kemudian Terima kasih.